Oke selanjutnya kita selesaikan soal yang tadi dengan metode inverse matrix sebelumnya coba kita review dulu terkait inverse matrix itu seperti apa jadi kalau misalkan kita punya sistem bersama alinear yang dibentuk menjadi matrix AX sama dengan K maka seperti yang sudah kita singgung sebelumnya kita peroleh matrix X nya itu sama dengan inverse matrix A dikalikan dengan matrix K tentu saja nilai inverse ini ada jika nilai determinan dari matrix A tidak sama dengan dan determinannya yang bisa dimiliki oleh matrix persegi dari contoh yang tadi coba kita selesaikan menggunakan inverse matrix selanjutnya akan kita tentukan inverse dari matrix A sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui yaitu adjoin dari matrix A dibagi dengan determinan dari A dengan syarat determinannya tidak boleh sama dengan 0 berarti terlebih dahulu kita tentukan nilai determinannya kalau determinannya sama dengan 0 jelas tidak akan kita peroleh matrix inverse dari matrix A misalkan dari matrix A misalkan dari matrix A tadi kita tentukan determinannya menggunakan ekspansi Laplace maka kita peroleh seperti ini ya misalkan disini saya ambil baris pertama dari baris pertama ini 3 kemudian 1 0 ini tandanya plus minus plus ya plus minus plus kemudian kita kalikan dengan minornya oke maka kita peroleh determinannya adalah minus 1 ini menjawab dari contoh yang sebelumnya ya contoh untuk grammar ternyata betul memang determinan dari matrix A adalah negatif 1 selanjutnya karena nilai determinannya tidak sama dengan 0 maka inverse dari matrix A dapat kita cari sehingga bisa kita lanjutkan dengan menentukan adjoin dari matrix A jadi kita kan punya matrix A seperti ini nah adjoin dari matrix A itu bisa kita peroleh dengan menentukan matrix C kita tentukan matrix C nya terlebih dahulu karena nilai matriks C nya terlebih dahulu jadi matrix C itu anggotanya atau elemennya adalah Cij i berarti baris j berarti kolom ya nah Cij ini diperoleh dengan cara seperti apa? dengan cara negatif 1 pangkat i plus j dikali minor i j nah coba ya misalkan untuk C11 berarti untuk elemen dari matrix C di baris ke satu kolom ke satu berarti sesuai dengan rumus ini kita peroleh minus 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan dengan minor nya berarti untuk baris 1 kolom 1 kita tutup itu tinggal minus 4 3 4 minus 2 kita selesaikan bentuk ini hasilnya adalah negatif 4 seperti itu jadi kalau kita perhatikan negatif 1 pangkat genap hasilnya positif kemudian kita tentukan elemen dari matrix C baris 1 kolom 2 berarti minus 1 pangkat ganjil ya karena 1 tambah 2 sama dengan 3 kemudian minor nya berarti kita tutup baris 1 kolom 2 tinggal minus 2 3 5 minus 2 kita peroleh nilainya 11 kita perhatikan bahwa negatif 1 pangkat ganjil hasilnya negatif dan seterusnya kita cari nilai C 1 3 sampai C 3 3 jadi banyaknya elemen C ini bergantung pada ordo matrix A kalau matrix A berordo 3 atau berukuran 3x3 maka matrix C juga berukuran 3x3 seperti itu nah jadi kita proleh adjoin dari matrix A itu sama dengan matrix C jadi elemennya C11 negatif 4 C12 11 C13 12 dilanjut C21 berarti baris 2 kolom 1 nilainya 2 baris 2 kolom 2 nilainya 6 dan seterusnya dari matrix ini kita transpose ya kita transpose kita proleh bentuknya seperti ini jadi baris 1 menjadi kolom 1 baris 2 jadi kolom 2 baris 3 jadi kolom 3 ini adalah adjoin dari matrix A sudah kita proleh sehingga bisa kita tentukan inverse dari matrix A berarti adjoin dari matrix A dibagi dengan determinannya kita proleh inverse dari matrix A adalah seperti ini oke inverse dari matrix A sudah kita proleh berarti tinggal kita tentukan nilai dari X1 X2 dan X3 berarti inverse dari matrix A ini kita kalikan dengan konstanta dengan menggunakan konsep perkalian matrix maka kita proleh hasilnya adalah 7 negatif 19 dan negatif 21 nah hasil ini sama dengan cara kramer ya berarti kedua cara ini menghasilkan nilai yang sama jadi memang cara apapun yang digunakan harusnya menghasilkan nilai yang dicari itu sama yang dipercaya